Intro Pasca disetujuinya pembatasan sosial berskala besar atau PSBB oleh Kementerian Kesehatan, sejumlah kendaraan yang memasuki kabupaten penyangga seperti Majalengka mulai sepi. Bahkan dalam kurun waktu 10 menit, volume kendaraan yang memasuki perbatasan antara Majalengka dan Sumedang menurun drastis dan terhitung hanya 3 hingga 5 kendaraan umum saja yang melintas. Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 27 Tahun 2020 tentang PSBB dalam penanganan penyebaran wabah virus COVID-19 berdampak pada kabupaten penyangga Majalengka yang berbatasan langsung dengan kabupaten Sumedang. Pada hari pertama diterapkannya PSBB, posko perbatasan Majalengka-Sumedang terus memperketat pengawasan pada sejumlah kendaraan yang masuk dengan melakukan pemeriksaan pada sejumlah kendaraan umum penumpang dan minibus pribadi yang berasal dari wilayah yang telah dinyatakan sebagai zona merah. Para penumpang kendaraan umum yang terlihat berdesak-desakan diturunkan oleh petugas untuk kemudian masing-masing diperiksa suhu tubuhnya serta kendaraannya tersebut disemprotkan oleh cairan disinfektan. Hasil pemeriksaan suhu tubuh para penumpang kendaraan umum dan sejumlah pengendaraan mobil pribadi kemudian dicatat sebagai bahan laporan kepada tim gugus tugas COVID-19 Kabupaten Majalengka. Dari sisi penumpang bagaimana Pak? Enggak ada. Enggak ada? Barusan dari Bandung mengangkut berapa orang Pak penumpang? Berapa? Ini mau tiga. Tiga. Ini tujuan mana Pak? Masuk darmen. Darmen? Oh iya tiga. Jadi otomatis ada pengaruh terhadap jumlah penumpang? Dari Majalengka, baik tempat dan penyangka untuk pagi ini tidak teranggang di nominasi kendaraan-kendaraan mengangkut barang. Untuk saat ini, per 20 menit saat sekali datang KR yang mengangkut orang. Itu pun dibatasi dengan angkutan yang ada demikian. Mari kita menjaga kebersihan dan kesehatan dengan cara mencuci tangan menggunakan air yang mengalir serta terapkan physical distancing. Kita bisa melawan corona. Dari Majalengka, Jawa Barat, Eduard Ruspendi, Triberata TV. Salam Triberata. Jawa Barat, Eduard Ruspendi, Triberata TV.